Assalamualaikum Bang Amat Kusinuddin Assalamualaikum Salam Hilafah di tengah sidang persidangan HRS dan awal Ramadan 14-42 ini Silahkan diberikan respektifnya Ya, Bismillahirrahmanirrahim Saya kira yang pertama Semua orang publik umat Islam Paham bahwa kasus yang dihadapi oleh Habib Muhammad dari Fiksyhab itu Bukan kasus itu Tapi kasus politik yang berusaha Menggunakan sarana hukum Dengan menggunakan kewenangan tangan-tangan Kekuasaan yang kemudian Menarik isu politik Yaitu perbedaan pandangan HRS dengan Rezim, dimana HRS Tidak mungkin diam dengan kezaliman rezim Saat yang sama Rezim ingin atau meminta HRS, EPI, dan elemen umat Islam Yang lain itu tidak Mengambil respon Perlawanan terhadap berbagai kebijakan Yang tidak perlu kepada umat itu Lalu digunakanlah sarana hukum Dan dalam Proses hukum itu sebenarnya Karena ini proses politik mediam sarana hukum Persoalan yang paling penting Yang menjadi rebutan Baik oleh Rezim maupun tim kuasa hukum Dan juga tim HB Rezim adalah Bagaimana memenangkan Opini publik Memenangkan dukungan publik Dan saya kira itu yang menjadi persoalan utama Karena kalau soal ponis Saya Seperti yang lain-lain sudah menduga Ini ponis sudah disiapkan Tapi perlu pengkondisian opini publik Agar seolah-olah ponis itu sejalan Dengan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Jadi misalkan HRS diopinikan sebagai bagian dari terorisme Karena itu layak untuk dihukum Setinggi-tingginya Seberat-beratnya Namun ini tadi Logikanya terlalu bodoh Karena Kalaupun berhasil Menterorisasi HRS EPI Dan seterusnya Itu tidak akan nyambung Untuk melegitimasi Proses hukum yang dialami oleh Habib Rizik Sihab Karena lagi-lagi Apa yang dialami oleh Habib Rizik Sihab Ya ini proses hukum yang dialami Dia itu bukan Pasal-pasal terorisme Berasakan Nomor 5 tahun 2018 Bukan Tapi Pasal-pasal berkaitan dengan Pelanggaran protokol kesehatan Yang Nemenkelatur undang-undangnya itu Adalah undang-undang nomor 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan kesehatan Jadi Tidak ada Satupun pasal Yang disematkan oleh Caksa Pada kasus HRS itu Pasal Jugaan tidak Tidana terorisme Tidak ada Makanya ini tidak nyambung Narasi Yang kedua memang Kemudian muncul pasal 160 penghasutan Itu pun tidak mungkin bisa Dikaitkan dengan terorisme Walaupun kita tahu bersama Ini pasal sundupan yang Sejak awal Kita sudah sering Mendiskusikannya Ini adalah sarana Agar bisa menahan Dan kemudian muncul juga Pasal tentang Tudingan Menyebar hoak Sesuai dengan Dondong nomor 1 tahun 1946 Tentang peraturan Pidana Pasal 14 Jadi Jadi Saya kira ini Upaya untuk Mendelegitimasi Dukungan publik Terhadap HRS pada Kasusnya Juga Upaya untuk Mendelegitimasi Tuntutan publik Pada proses hukum Terhadap Para pelaku Pembantayan 6 anggota Laskar EPI Ada dua isu Sekaligus Karena selama ini Publik Umat Islam Menuntut Dibuka Seterang-terangnya Siapa pelaku Dari Pembantayan 6 anggota Laskar EPI Di Kilometer 50 Baik Mereka yang Melakukan eksekutor Di lapangan Atau siapa yang Memerintahkan Karena Tindak pidana yang demikian Itu tidak mungkin Dilakukan secara sendirian Pasti ada Aktor utamanya Ada Terut Sertanya Atau penyertaan Yang baik dengan Memerintahkan Dan seterusnya Jadi ada Pelaku Tindak pidana Deneming namanya Yang itu juga bisa Dijerat dengan Ketuan Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Menonoh hukum Pidana Sampai hari ini Pemerintah itu gagal Memberikan jawaban Siapa pelakunya Ada narasi Tiga Kemudian Satu kecelakaan Itu pun dijawab publik Ternyata melalui Terifikasi media Itu kecelakaan Yang terjadi Jauh sebelum Peristiwa Kilometer 50 terjadi Dan sampai hari ini Kita tidak Ketauin nama-namanya Dan terakhir juga Ada katanya Tersangkat Tapi tidak Tidak ditahan Padahal Kasus Pembunuhan Kalau lah Itu kemudian disematkan Pasal penganian Atau pasal 170 Atau pembunuhan biasa lah Itu tetap saja itu Di atas Lima tahun Dan bisa langsung ditahan Bawa Habib Berisik Sihab saja Yang hanya pasal Protokol kesehatan Yang ancaman setahun Itu bisa ditahan Walaupun penggunaan Penahanannya Bukan dengan pasal Protokol kesehatan Tentu dengan pasal 160 dan pasal 14 undang-undang Nomor 1 1946 Karena ancaman Pidananya 6 tahun Dan 10 tahun Jadi kekalahan Kekalahan Di proses hukum Itulah yang kemudian Mereka mencari Dukungan publik Pertama Mendelegitimasi Tuntutan Untuk Proses hukum Kilometer 50 Yang kedua Mendelegitimasi Dukungan publik Pada kasus hukum Yang dihadapi Oleh Habib Rizik Sihab Nah dalam Kasus Habib Rizik Sihab Kesehatan itu kan secara Nomenklatur Harusnya masuk kategori Pelanggaran saja Yang ketika Sudah dibayar denda Selesai Tidak masuk Kategori Delik Kejahatan Itu kan berarti Ada proses Kriminalisasi Dan kita juga Tahu bahwa Apa yang dilakukan Habib Rizik Sihab Dalam kasus protokol Kesehatan itu Jamak dilakukan Bahkan oleh Pejabat Oleh artis Banyak lagi lah Saya tidak mau sebutkan Ini yang pertama Yang kedua Kedua juga Kemampuan Kemberhasilan Tim PH Untuk memberikan Narsi kepada publik Bahwa Pada kasus Hukum Selain terjadi Kriminalisasi Juga terjadi Diskriminasi Yakni apa Yakni Adanya pembedaan Perlakuan Kalau lah Dianggap Protokol kesehatan itu Memang melakukan Suatu tindak Pidana Pelanggaran Ternyata Itu tidak Diterapkan sanksi Seberat Pertama Tidak semua Diberi sanksi Ada yang Kemudian Melanggar Dibiarkan Yang kedua Kalaupun Diberi sanksi Yang lainnya Hanya terkurang Yang lainnya Tidak sampai Ditahan Yang lainnya Hanya dikenakan Ketetuan Pasal 9 Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Atau 6 Tahun 2018 Tentang kekarantian Kesehatan Tidak pernah Pada kasus-kasus Yang lain itu Dimasukkan Tentang Pasal 160 Dimasukkan Tentang HOA Dimasukkan Tentang Macam-macam Nah yang Yang kemudian Publik melihat Oh ini Diskriminatif Nah karena Dua isu ini Tidak mampu Maka Rezim ini Mencoba Membangun Nalar bahwa Ancaman Yang Dilakukan Oleh FPI dan Habibu Itu tidak Sekedar Apa yang tertuang Di dalam Pasal tadi Tapi Ada ancaman Terorisme Nah itu Dikaitkan Dengan berbagai Narasi Yang kita Kaitkan Faktanya Nah apa Buktinya Itu hanya Narasi Ya saya Setuju tadi Di antaranya Bahwa di dalam KUHAP KUHAP itu Tidak ada Perintah KUHAP yang Memberikan Renang Kepada penyidi Untuk melakukan Apa namanya Soap Poses itu Bukan penyelidikan Kalau memang ada Keterangan Yang diduga itu Tindak pidana Ya diperiksa Di BAP Keterangannya Dinaikkan Jadi proses hukum Dan proses hukum Itu pembuktiannya Di hadapan Persidangan Bukan Di Umbar ke publik Justru ketika Di Umbar ke publik Ini polisi melanggar Asas Presumption Of Innocent Bagaimana kalau Yang di Umbar ke publik Itu keliru Bagaimana kalau Itu belum tentu Kejadian Contoh yang paling fatal Ketika Kabul Damitur Jaya Menyatakan ada Tembak-tembakan Ada saling tembak Antara FPI Dengan anggota Kabul Damitur Jaya Faktanya Melalui fakta Penyelidikan Yang ada Yang dihasilkan oleh Komnasan Tidak ada Proses itu Dan bagaimana Pertanggungjawaban Tentang Tadi Presidilis yang Dinyatakan oleh Kabul Damitur Jaya Apakah beliau juga Nanti akan diproses Menebarkan Tahun 1946 Jadi saya kira Harus hati-hati lah Ini proses Penyelidikan Dan atau penyidikan Untuk mencari Kebenaran material Untuk menegakkan Hukum dan keadilan Bukan produser film Kalau produser film Apalagi Produser entertainment Perlulah Mengekspos terus Sampai Hal-hal yang Remet-remet pun Diangkat Nah tapi Dalam hal ini Yang saya Sering kritik itu Kenapa Segala hal yang Diangkat terkait Terorisme itu Adalah yang berkaitan Dengan umat islam Dan paling tidak lah Ormas Tokoh Atau elemen-elemen islam Misalkan Ada buku jihad disana Ada kaos FPI Ada kaos 212 Begitu Sampai saya berseloroh Andaikan pelakunya itu Pakai sempak Merak Sony Atau Ihing Yang kebetulan Disitu dijemur Apakah kemudian Dijajar menjadi buktinya Begitu Kan enggak juga Atau dia Pengagum Ronaldinho Atau Ronaldo Kaosnya kemudian Dijadikan bukti Enggak juga Karena bukti itu Harus yang relopan Nah ketika Mengaitkan Hal-hal itu Dengan terorisme Berarti ada narasi Ingin merelopankan Oh berarti EPI terkait teroris Oh berarti 212 terkait teroris Oh Habib Rizik terkait teroris Padahal Ini juga lagi-lagi Enggak nyambung Kenapa? Karena proses persidangan Yang dihadapi oleh Habib Rizik Tidak Bukan pidana terorisme Pidana umum biasa Prokes Cuma masalah prokes Nah yang terakhir Yang saya Memang ini Rezim ini Saya bilang anti-islam Sampai terakhir kan Kemudian dikaitkan Dengan narasi Hilafah melalui Sepandu Saya yakin Gak akan ada Yang bisa memberikan Pertanggung jawab Terakhir Sepandu itu Tetapi berita Ketika ini diangkat Ada temuan Kemudian seolah-olah Ingin mengaitkan Oh terorisme Juga terkait Hilafah Berarti kita harus Menjauhi EPI Habib Rizik Sihab NKRI Bersaria Pokoknya hal-hal Yang berkait Islam Termasuk Hilafah Dan ini yang kemudian Ingin menjadikan Rezim itu Seolah-olah Punya legitimasi Untuk terus memimpin Ancaman kita EPI Apa ancaman kita 212 Apa ancaman kita NKRI Bersaria Apa ancaman kita Hilafah Padahal ancaman Jelas-jelas nyata Misalkan korupsi Kemarin Ada SP3 terhadap Samsul Nur Salim Ini koruptor BLB Ikhlas Kakak ini Dan akhirnya apa Akhirnya semua buang badan Berdalih bahwa Ya itu menjadi Kewenangan KPK Karena sesuai dengan Perubahan undang-undang KPK KPK sekarang diberi Kewenangan untuk Mengeluarkan SP3 Di ketentuan pasal 40 Undang-undang KPK Yang terbaru itu Nah Saya kaitkan lagi Saya kira Bagi kita semua Umat Islam Dengan banyaknya fitnah Ini Satu sisi memang Kita prihatin Kita perlu menghimbau Orang-orang yang Banyak membuat fitnah Tapi sisi yang lain Saya justru ini Mengkonfirmasi kita Semakin kuat Posisi kita itu Semakin kuat Sehingga mereka Tidak bisa Dengan narasi biasa Harus membuat rekayasa Dan patut diduga Semua rekayasa itu Berasal dari Unsur kekuasaan Karena hari ini Kita tahu Ini persetuan politik Bukan Bukan persoalan hukum Ya Jadi ini jelas Persoalan politik Antara FPI Antara Habib Rizzi Syaf Yang memang konsisten Dakwah Amar Ma'runaim Bukar dalam langkah Untuk menjalankan Kewajiban agama Islam Dengan penguasa zalim Yang ingin Kezalimannya mereka itu Didiamkan Kan gak mungkin Harusnya Yang berhenti itu mereka Berhenti dari Kezalimannya Agar tidak ada yang Mengkritik Bukan menyumpal Atau mengkriminalisasi Orang yang mengkritik Bukan meminta Orang yang berdakwah Amar Ma'runaim Bukar untuk menghentikan Aktifitas dakwahnya Dengan cara-cara Dikriminalisasi Nah kalau cara-cara Seperti ini Dakwah ini tidak akan Pernah kehilangan Pengusung Satu ditumbangkan Akan tumbuh seribu Jadi keliru sekali Menurut saya Legal standing Terkait dengan Nomengkelatur FPI dibubarkan Dan Hilafah itu sendiri Gimana Sebenarnya pertama Untuk FPI itu Ini pemerintah itu Gak pede gitu Kalau memang mereka Merasa sudah Membubarkan Dengan cara tidak Mengeluarkan SKT FPI Ketika diproses kembali Karena FPI ini Kan nomengkelaturnya Dia tidak berbedaan hukum Tapi terdaftar di Kementerian Karena undang-undang hormat itu Mengatur ada dua Ada yang berbedaan hukum Ada yang tidak berbedaan hukum Berbedaan hukum itu bisa memilih Di pasal 10-11 itu Bisa dalam bentuk Badan hukum perkumpulan Bisa juga Berbentuk yayasa Dan itu domainnya Semuanya di Kementerian Ada juga yang tidak berbedaan hukum Yang berbedaan hukum itu Ada yang cukup di data saja Ada yang Dia terdaftar Nah FPI termasuk Ormas yang terdaftar di Kementerian Yang punya Masa Keduluar saya itu Lima tahun sekali Yang terakhir di 2019 FPI mengajukan perpanjangan Terdaftarnya Tapi tidak diproses Atau ditolak oleh Kementerian Bukan Kementerian Kementerian Dengan demikian Sebenarnya FPI itu Secara hukum Menjadi ormas Yang tak berbedaan hukum Yang sebenarnya itu Sah legal dan konstitusional Tapi karena ini Kekuasaan gitu loh Gue punya kekuasaan Kira-kira begitu pendekatannya Mereka tidak merasa Mau tunduk pada Nomenklatur bahwa FPI itu ormas Yang tak berbedaan hukum Yang dalam konstitusi kita Itu hak berserikat Berkumpul dan Menyatakan pendapat itu Jamin tidak Akhirnya mereka Mengeluarkan Statement Telah melakukan Pembubaran dan Penyataan Kelarangan FPI dengan Mengerahkan beberapa Kementerian dan lembaga Beberapa waktu yang lalu Tetapi Kalaupun mereka percaya Bahwa FPI sudah dibubarkan Ya sudah Tidak perlu lagi Kemudian membuat Fitnah terhadap FPI Ini kan memfitnah sesuatu Yang sudah gak ada Kan ke arah lepan juga Itu satu Yang kedua Berkaitan dengan Khilafah sendiri Mengait-ngaitkan Khilafah Dengan terorisme Itu orang pasti Gak akan percaya Karena Khilafah itu Sudah ada Sejak Rasulullah Kemudian mangkat Itu umat Islam Tahu Pengganti Rasulullah Itu bukan presiden Pengganti Rasulullah Itu bukan raja Pengganti Rasulullah Itu bukan Kaisar Tetapi Khalifah Jadi tidak pernah Kita timbukan Di kitab-kitab Sejarah Tarikh Islam Yang menyebut Khalifah Abu Bakad Sebagai presiden Raja Perdana Menteri Atau Kaisar Tidak Jadi jelas Akan kehilangan Legitimasi Kalau kemudian Menuding Khilafah Itu berkaitan dengan Terorisme Terorisme itu kan Hanya muncul Sejak 2001 Sejak George Walker Bush Dia menyatakan Either you are with us Or are you The terrorist Itu kan yang kemudian Membelah Dunia menjadi Dua Dua Apa Dua Golongan Golongan yang mau Pro dengan Amerika Atau dianggap Musuh Amerika Karena dianggap Pro kepada Terorisme Nah yang kemudian Secara hukum Tidak ada Satupun Pasal Atau produk Perundangan Bahkan Putusan Pengadilan Yang kemarin Dinarasikan Bahwa Khilafah Itu Mulai Dikriminalisasi Itu kan Sejak ada Putusan Tentang Penolakan Gugatan Petun Dari Hizutah Indonesia Di Petun Jakarta Yang Yang benar Yang benar Sampai Hari ini Tidak ada Satupun Produk Hukum Putusan Pengadilan Menyatakan Khilafah Itu sebagai Ajaran Ternarang Kita itu Asasnya Adalah Asas Legisme Asas Legalitas Kalau tidak Ada Putusan Tidak ada Yang tertulis Tidak ada Yang jelas Ternyata Sebagai Suatu Yang Dilarang Tetap Itu menjadi Hak Kebebasan Bagi Umat Islam Untuk Menjalankan Ajarannya Termasuk Khilafah Sama Wahan Khilafah Sebagai Ajaran Islam Ada pun Satu-satunya Yang memang Tegas Terlarang Itu sebenarnya PKI Dengan Ide Komunismenya Komunisme Marsisme Leninisme Itu jelas Kalau ajaran Ini bukan Ajaran Islam Itu ajaran Karma Yang jelas-jelas Sudah Dinyatakan Terlarang Lalu TAP MPS Nomor Romawi 25 tahun 1966 Begitu Tapi Khilafah Itu selalu Dikaitkan Dengan Relevansi Secara Empiris Dalam konteks Kekinian Sekarang Kalau Apa Di Kempen Sebagai bagian Dari Bagaimana Khilafah Sebagai sebuah Sistem Politik Ideal Sebagai bagian Dari solusi Untuk menjawab Berbagai persoalan Yang berkembang Yang kedua Berkaitan Dengan Bahwa Ahistoris Kalau Bicara Soal Khilafah Dalam konteks Keindonesiaan Dimana Indonesia Sudah Apa Memiliki Semacam Jarus Sahadah Apa Sistem Politik Yang sudah Disepakati oleh Founding Fathus Bagaimana Anda melihatnya Dan Mendudukkan Yang pertama Kalau orang Tidak memahami Khilafah Dan apalagi Menduding Khilafah Itu ahistoris Dengan Indonesia Dengan Nusantara Saya kira Orang tadi Kurang banyak Buku Kurang banyak Baca sejarah Lahirnya Beberapa Organisasi Islam Di Indonesia Itu kan Diantaranya Dalam rangka Merespon Dulu ada Komite Hijaz Itu kan Dikirim dalam rangka Merespon Runtungnya Khilafah Turki Usmani Dan Kita juga Kalau bicara Khilafah Itu kan berkaitan dengan Syariat Islam Bahkan Konteng Padar Kita dulu Yang komitmen Terutama Kesepakatan pertama Sebelum dikhianati Oleh Soekarno Kenapa saya Sebut Kkhianati oleh Soekarno Karena Kesepakatan awalnya Melalui piagam Jakarta Itu adalah Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi pemeluknya Kemudian di 18 Agustus Redaksi kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi pemeluknya Itu dihilangkan Kalau kita bicara Menjalankan Syariat Islam Termasuk Terkandung Dalamnya adalah Khilafah Bahwa saat itu Kemudian Disepakati Belum sampai Khilafah Itu hal yang lain Dan hari ini pun Kalau ketika kita Anak bangsa ini Bersepakat Untuk meninggalkan Apa yang kurang lengkap Dan mengambil Yang lebih sempurna Itu sih Biasa saja Karena bicara tentang Konsepsi bernegara Itu kan konsepsi Kesepakatan saja Dan kesepakatan itu Akan selalu berubah-ubah Sesuai dengan Perkembangan zaman Dan kalau zamannya Hari ini Masyarakat menginginkan Kembali ke Khilafah Saya kira itu hal yang Wajar dan lumrah Yang kedua Kalau kita bicara Tentang khilafah Sebagai fakta Sistem politik kekinian Begitu Kemudian kita Menuding khilafah itu Pada era now Bukan karena khilafah Jamannya Abu Bakar Rumah Rusman Kalau itu Udahlah sepakat Gak salah lah mereka Kemudian kita menuding Khilafah yang hari ini Sekarang saya mau tanya Khilafah hari ini Dimana? ISIS ISIS itu bukan khilafah Yang hari ini Terjadi ada Irak 2 juta Di bantai Itu bukan oleh khilafah Termasuk di Surya Di bantai Itu bukan oleh khilafah Termasuk di negeri ini Banyak garong Banyak koruptor Itu bukan kerjaan khilafah Itu kerjaan Dari sistem politik Demokrasi sekuler Khilafah itu Tidak pernah berkuasa hari ini Belum berkuasa Tapi aneh Kenapa sesuatu yang Belum berkuasa Kok dituding gitu Nah ini kan yang utopia Penuding-penuding khilafah ini Sepertinya mereka Tidak bisa membaca Fakta bahwa hari ini Yang berkuasa Dalam sistem politik demokrasi Kalau ada kerusakan hari ini Ya silahkan tuding Bukan tuding Menurut saya Itu adalah bukti Kegagalan demokrasi sekuler Aneh sekali Yang salah demokrasi Yang berkuasa demokrasi Yang tidung Yang dituding Adalah khilafah Jadi secara fakta empirik pun Sebenarnya tidak ada alasan Untuk menyalah-nyalahkan khilafah Begitu Yang ada konfliknya sekarang Seperti apa Anda Bisa menjelaskan Positioning seperti ini Pertama Reasoning itu Tidak fire Karena hanya melihat Fakta Kekerasan di ISIS Dan di DAIS Misalkan Di Syria Dan seterusnya Tidak pernah melihat Kekerasan yang dilakukan Misalkan oleh Israel Yang berulang kali Membantai Saudara kita di Palestina Apakah ada narasi Terorisme itu Dikaitkan dengan Israel Tidak ada Termasuk Pendudukan yang Ilegal Yang dilakukan oleh Amerika Yang dulu berdalih Adanya senjata pemusnah Masal di Irak Yang 2 juta lebih Rakyat Irak Di bantai Itu juga ilegal Bukan hanya satu orang Yang menjadi korban Tapi 2 juta Jadi pertama Rasionalisasi Tadi yang dilakukan Dan hanya mencuplik Kisah-kisah kecil Itu tidak rasional Yang kedua Sekali lagi Saya katakan Bahwa apa yang terjadi Dialami di ISIS Atau daulah Islam Di Syria Dan Irak Itu juga tidak Atau bukan Merepresentasikan Dari Negara khilafah Karena khilafah itu adalah Entitas negara Bukan milisi Jadi kalau khilafah itu Punya negara Punya pemerintahan Punya rakyat Punya pemimpin Atau kepala negaranya Disebut kolipat Punya kekuasaan Yang independen Nah kalau ISIS itu Dia numpang Hanya milisi Numpang wilayahnya Di antara Irak Dan Syria Jadi bukan Atau tidak masuk Tidak bisa Definisi khilafah Diterapkan kepada ISIS Kalau milisi Iya Apalagi praktik-praktiknya Banyak yang kemudian Menyimpan Nah itu yang kemudian Menjadi Rasionalisasi yang Menuduh khilafah Sebagai ancaman Hanya dengan melihat ISIS dan sebagainya Itu menjadi Tidak rasional Begitu Terus kalau kita Ngelihat Bagaimana Pembangunan Legal oprim Atau kerangka Perundang-undangan Yang sekarang ini ada Yang sudah Apa Diperluas Spektrum Nomengkelaturnya Dari war on terrorism Ke war on radicalism Tidak saja Menyasar kepada Aksi Tetapi juga Pemikiran-pemikiran Ini juga Menginspirasi Aksi yang Dilakukan Atau katakanlah Kalau kita mencermati Keberadaan Tarpes Peran PI Rencana Aksi nasional Penanggulangan Pencegahan Berbasis kekerasan Menuju kepada Tindak terorism Apakah Anda Menduga juga Di antaranya Adalah Berberkaitan Dengan paham Kelapa ini Atau Konsepsi Kelapa ini Ya Sebenarnya kan Yang mau disaksa Tetap umat Islam War on Terrorism Yang kemudian Bermetamorfosis Menjadi War on Radikalism Yang kemudian Di negeri ini Diadopsi dengan Nomor Faktor lain Misalkan Keran PI Rencana Asi nasional Memerangi Ekstrimisme itu Semua pada Hakikannya adalah War on Islam Kenapa? Karena yang disasar Hanya umat Islam Apapun yang terjadi Islam Baik simbol Ajaran Ormas Tokoh Semuanya Islam Belum pernah ada Satu narasi Terorisme itu Yang disasar adalah Tokoh Hindu Tokoh Buddha Tokoh Kristiani Tidak ada Semuanya berkaitan Dengan Islam Belum ada Narasi terorisme itu Yang mengaitkan Dengan bukti-bukti Misalkan kitab Tapi kalau Al-Quran Sudah ada Itu yang pertama Harus kita pahami Yang kedua Kita harus paham Bahwa pendekatan Apapun Baik soft power Ataupun hard power Itu sama-sama Agaknya adalah Memerangi Islam Oke lah Dengan war on Radikalism Memang lebih soft Karena begini Mereka tahu Tidak mau berbenturan Langsung dengan Islam Secara terbuka Karena itu akan Membangkitkan Kesadaran umat Islam Bahwa agamanya Sedang dipersoalkan Bahwa ajaran Islam Yang sedang dipersoalkan Maka mereka membuat Nomenklatur Membuat David Yang kemudian Mencoba Memasukkan Apa-apa yang ada Dalam Islam Ini ajaran-ajaran Islam Ini jihad Kemudian careat Lapa Kutut Pisau Jadi itu sebagai Nomenklatur yang Memenuhi kriteria Yang mereka sebut Radikalisme Sebagai ekstremisme Atau bahkan Sebagai terorisme Yang kemudian Mereka mengajak Segedap umat Islam Untuk bersama-sama Memerangi Ajaran agamanya sendiri Nah cara-cara Seperti ini Memang harus kita jelaskan Di tengah-tengah umat Agar umat ini Bangkit untuk Memberikan perlawanan Sehingga mereka Terdelegitimasi Tidak memiliki Dukungan publik Kenapa Perang-perang ini Kalau tidak ada Dukungan publik Mereka juga kerepotan Buktinya Misalkan dalam Kasus FBID Dalam kasus HRS Misalkan Harusnya mereka Fokus saja Proses hukumnya Tapi karena mereka Butuh dukungan publik Maka mereka membangun Narasi-narasi Yang oleh Bang Aziz tadi Disebut sebagai Propaganda Disebut sebagai Cipta kondisi Atau cipta opini Dan seterusnya Atau hegemoni Tadi Teori hegemoni Tadi Nah ini Saya kira menunjukkan Memang Potensi umat Israel Menurut mereka Menjadi ancaman Yang paling besar Karena kalau Partai politik Yang menjadi Rival mereka Mudah dikendalikan Saya berulang kali Pak Tanung Saya sampaikan Berulang kali Kalau partai politik Dikasih nasi goreng Selesai Dari yang tadinya Dia garang Menjadi meong-meong Ya 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 Saya kembali Ke Bang Aziz Ditahan dulu Bang Ahmad Platinudin